Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang Baid-baid Jaljaluk Dimana baik-baid Jaljaluk yang akan saya sampaikan ini Terdapat dalam kitab Mambahu Usul Hikmah Dan kebetulan pada kesempatan kali ini Yaitu baik yang berbunyi Baid ini terdapat di kitab Mambahu Usul Hikmah Halaman ke-156 Sahabat-sahabat pemirsa Baid ini fadilahnya sangat banyak Dan diantara fadilahnya adalah Barang siapa yang biasa Membiasakan diri Setiap pagi pada setiap hari Yaitu setiap pagi setiap hari Itu membaca sebanyak Arba Amar Rotib Membaca empat kali Jadi Takut kau kabih bil ismi nurun wa bahjatan Madad-dahriwal ayya miya Nuru Jaljalat Satu kali Kemudian ulangi sampai empat kali Jadi ketika itu dibiasakan Jadi ketika itu dibiasakan Artinya Wadabah ini membiasakan diri setiap hari Dan tidak pernah lupa untuk membaca itu Kecuali ada ulur syar'i Maka ketika itu dilakukan Maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah Yaitu Nalah rif'atan Maka oleh Allah Dia akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi Baik diangkat derajatnya Baik diangkat atau dijadikan orang yang kaya Dijadikan orang yang terpandang Baik itu urusan dunianya Baik itu urusan akhiratnya Bahkan itu urusan agamanya pun Oleh Allah akan ditinggikan Wa mahabatan Selain itu Oleh Allah orang yang membiasakan diri Membaca empat kali setiap pagi pada setiap hari Orang tersebut oleh Allah Akan diberikan karakter yang berwibawa Sehingga siapapun yang bertemu dengannya Akan merasa sungkan Dan akan merasa berada di bawahnya Wa kubulan aziman Dan juga orang tersebut oleh Allah Akan dijadikan orang yang gampang diterima Di setiap golongan Berteman dengan siapapun Oleh orang lain Akan selalu diterima Karena Kekuatan besar yang ada di dalamnya Kewibawaannya yang ada di dirinya Sehingga membuat siapapun yang bertemu dengannya Akan mudah bergaul dengannya Wa ahabbahu Kulluman ro'ahu Dan setiap orang Yang memandangnya Akan jatuh cinta Kepada pengamal baik ini Jadi siapapun yang dilirik oleh pengamal ilmu ini Pasti akan tertarik Maka jangan pernah membenci pengamal ilmu ini Karena pengamal ilmu ini Mempunyai daya pikat yang sangat tinggi Daya pikat yang sangat kuat Sehingga yang jauh akan mendekat Yang dekat akan merapat Sehingga Keduanya tidak akan pernah terpisah Baik yang dipandang Maupun yang memandang Sahabat-sahabat pemirsa Selain dari fadilah itu Ada juga fadilah Wa kadhalika man kata bahu Jika sahabat-sahabat tidak bisa mengamalkan secara zikir zawam Artinya menlikirkan Itu tidak bisa Setiap pagi Setiap harinya tidak bisa Maka sahabat-sahabat melakukan cara yang kedua Yaitu Wa kadhalika man kata bahu hawlat tul saham Barang siapa yang menulis Bet Takot kau kabibil ismih nuran wa bahyatan Madad tahri wal ayami ya nuru jaljalat Menulis ini Di samping azimah yang ada Di layar kaca Kemudian Wa bachorahu bi'audin hindi Setelah itu Diasapi Jadi setelah menulis Ingat Dalam setiap penulisan azimah Sahabat-sahabat pemirsa Harus dalam keadaan suci diri Baik tempatnya Baik yang digunakan untuk menulis Baik batinnya Yaitu mempunyai Wuduk Tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat pada waktu penulisan itu Maka insya Allah yang ditulis akan Mujarab Sahabat-sahabat pemirsa Ketika sahabat sudah menulis Yaitu menulis azimahnya Kemudian di sampingnya itu ditulis Bad Daripada bad ini Yaitu Bad Ini ditulis di samping azimah Maka ketika itu dilakukan Jadi orang tersebut oleh Allah Ketika menggunakan azimah yang sudah ditulis Kemudian diasapi dengan Gahru Kemudian Kaminyan Arab Maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan Jadi jika selalu dibawa Maka dia akan selalu dimuliakan oleh setiap orang yang bertemu dengannya Walhaibatah Juga mendapatkan karakter berwibawa Kelihatan berwibawa Wa kudiyat hajatuhu Hajat-hajatnya Kebutuhannya Akan selalu dipenuhi Baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maupun oleh orang lain yang berhadapan dengannya Sehingga orang yang membawa azimah ini Ketika menginginkan sesuatu kepada orang lain Maka orang lain akan memenuhi hajatnya dengan senang hati Dan setiap kata-katanya Oleh Allah akan menjadikan nyata Atau setiap kata-katanya Oleh Allah akan selalu dibuat orang yang mendengarnya Akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang membawa azimah ini Sahabat-sahabat pemirsa Inilah dua fadilah yang sangat agung Yang terdapat dalam Baik jal-jalut yang berbunyi Silahkan sahabat-sahabat Gunakan apakah cara yang pertama Dengan melikirkan empat kali setiap pagi Setiap hari Atau membuat tulisan azimah Dengan cara menulis azimahnya Kemudian di sampingnya ditulis Bet ini kemudian diasapi dengan kaminyan Yaitu gahru dengan kaminyan Arab Kemudian azimahnya Siap digunakan dan dibawa kemana-mana Supaya mendapatkan fadilah Daripada bet ini Sahabat-sahabat pemirsa Jika sahabat-sahabat masih belum faham Dengan apa yang saya sampaikan Atau ada yang kurang dimengerti Silahkan komentar di kolom komentar Insya Allah akan saya balas Demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh